Alhamdulillah sudah mulai masuk bun Tadi dipakai sebentar Tadi kelas tinggi Pakai sebentar Jadi nggak bisa masuk Ya maaf bun tadi Aku bingung ya bilang Assalamualaikum teman-teman Maaf ya tadi yang mau masuk Agak nggak bisa Soalnya dipakai sama kelas tinggi tadi Sebentar Tadi lama banget bu Soalnya tadi Apa Zoomnya itu dipakai sama kelas tinggi Harusnya kita dulu Jadi nggak bisa masuk deh teman-teman Maaf ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Akilah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kilah Latifah Muntaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Keanu Waalaikumsalam 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 Oke kita masih tunggu teman-teman ya Siapa yang belum? Tadi nggak bisa masuk Latifah ya Ya tadi Zoomnya dipakai dulu Tadi juga nggak bisa masuk bu tadi Ya jadi gini ya teman-teman Zoomnya itu Kita itu berbarangan sama kelas 5 Jadi kalau misalkan kelas 5 masuk Kita nggak bisa masuk Nah tadi kakak kelasnya ada yang salah jadwal Kakak kelasnya itu masuk pagi-pagi Padahal waktunya nanti setelah kita Zoom Jadi teman-teman nggak bisa masuk Begitu ceritanya Pantesan Kakaknya Kok masih lama bodinya Iya kakaknya semangat banget Pengen belajar pagi kayak teman-teman gitu Tapi salah jadwal Oke LK dan Sensil Harus segera disiapkan Bu Ina aku aja nunggu Iya Bu Ina juga nggak bisa masuk tadi Bu Ina bingung Kok nggak bisa masuk Terus cek sama kelas 5 Sama Bu Apa Minta tolong dicek Ternyata bener Pas Bu Ina nya ada yang Udah buka Zoom Kakak kelasnya Jadinya kita nggak bisa masuk Padahal kan yang kecil dulu yang buka Jadwalnya Memang harusnya kita dulu Assalamualaikum Bu Ina Waalaikumsalam Lala Jadi jadwal itu harusnya kelas rendah dulu Kalau hari Senin Nanti setelah kelas rendah selesai baru kelas tinggi Seperti itu Makanya kalau hari Senin kita agak lebih cepat Karena mau dipakai sama kelas tinggi untuk Zoom juga Bu Ina Lala udah kelewatan Ya udah jam 9 lewat 10 ya Siapa lagi nih yang mau masuk Bu Ina lewat pelajaran nggak Iya Oke siapa ya Bu Ina Ya sayang Kenapa Lala Lala udah lewat pelajaran sedikit Oh udah dikerjain ya Itu Lala udah lewat Zoom nya Sebelumnya Maksudnya Maksudnya Lala udah itu Bu Ina udah mulai pelajaran belum Kita belum mulai belum baca doa Aku mau Bu Ina Tanya siapa yang mau pimpin doa Kamu pimpin teman-teman Siapa ya Yuk Nggak mau Silah ngapain Sudah pernah waktu itu Ada malu Bu Ada malu sebenarnya Malu Malu iya Iya pada malu Bu Aku mah enggak Udah aku enggak Haru hafal Oh enggak hafal ya Kan nanti dipandu sama Bu Ina Dibantuin Bu Ina Nggak usah Yaudah hayu aja ya Sudah pernah Enggak Bu Ina Ya Tinggal siapa yang belum masuk Bu Ina Masih banyak ini Baru 9 orang Cila kamu ngapain Cila Itu di atas toal Itu di atas toal Hucu Atas toal Ya Allah Oke deh Bu Ina pilih aja ya Bu Ina pengennya mujahid Abid Pimpin doa Ya Bu Ya Bu Kamu Sika berdoa Sika berdoa Tangannya di atas toal Sepahannya diberikan Makanya dipejamkan Membaca doa Sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim 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 Rabbi Zidani Insama Al-Jub'in Fatma Allah 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 Insama Terima kasih. 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 Dikerjakan, Bu Ina Kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan Karena hanya men-checklist ya Tapi dilihat, dibaca kalimatnya Dilihat nomor 1 Silahkan dikerjakan Bu Ina kasih waktu 5 menit Berarti sampai jam 9.27 9.27 Sudah Sudah Kenapa? Sudah Sudah, Bu Sudah, Bu Oke Sudah, Bu Sudah, Bu Iya, Fatih Saya sudah Baik, Akilah Baik, Akilah Baik, Akilah Nadira Oke, Al Sudah, yang lain ya Kita lanjut ya Belum, Bu Belum, Bu Belum, Cila Ilmira, belum? Coba, yuk Pelan-pelan Dibaca dengan baik Sudah, Bu Permintaan Sudah, Bu Permintaan Bantuan Dan Biasanya Ada Ada kata Tolong 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 Inah Bukan Tolong Tolong Masalah Masalah Sinyal Ya Nah Masih Connection 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 Terus Oke Cila Bagaimana Cila Sudah Sudah Nomor 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 Berapa Cila Ya 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 Betul Ya Ada kata Tolongnya Coba Cila Lihat Mau Meminta Pelantuan Dengan Tolongnya Itu yang ada Kata Tolongnya Berarti Alhamdulillah Sudah Sudah Alhamdulillah Ilmira Yang ada Di checklist Nih Di checklist Coba Lihat Cila Nomor Satu Ada Bawa Kesini Makanannya Terus Kolom Yang kedua Bisa Tolong Bawakan Makanannya Kesini Nah kira-kira Dari dua Itu Yang mana Yang permintaan Tolong Di checklist Yang tidak Dikasih Tanda silang Maaf Siapa yang Coret-coret Mohon maaf Siapa ini Yang coret-coret Kok bisa Bu Ina Iya bisa Sebenarnya Aslinya Gimana Bu Ina Nggak mau Ngasih tau Nanti dicoret-coret Saya tau Bu Sudah Nanti dicoret-coret Bu Ina Aku sih Cuman mau tau Terkadang Aku cuman mau tau Bukan cuma Curet-coret Iya Aku aja Nggak tau Cara gunanya Yang Nggak ada Kata tolongnya Disilang Bu Yang tidak ada Kata tolongnya Disilang Sila sudah Coba lihat Wina lihat Sudah Telan-telan Lala Ketawanya Aku selalu Apa tuh ketawanya Sangat nangis Kok nangis Ketawa yang baik itu Kalau perempuan itu Nggak kelihatan gigi Gimana Nanti Tiba coba ya Coba letima Gimana ketawa Nggak Ratan gigi Nanti Ketawanya Kayak ada giginya Satu spombok Bu Spombok kan Lucu ketawanya Spombok Sila coba lihat Liatin ke kamera Biar Buina lihat Agak deketin sayang Di checklist aja sayang Bukan ditulis kata tolong Tapi kasih tanda checklist Lihat di atasnya Berilah tanda checklist Seperti itu Sudah betul Yang itu kolomnya Dikasih tanda checklist Lihat di atas Ada tanda checklist Lihat Buina lihat Kalau Buina lihat Di checklist Gidein Sudah deketin Nah betul Yang atasnya Berarti bukan kan Yang atasnya Kasih tanda silang Tanda silang atasnya Oke Paham Sombok Paham Oke Coba kerjakan Yang lain lagi Nomor 23 Sampai 5 Sila Kita Kita Serta ya 27 Oke Sambil menunggu Sila Sila Boleh silakan Yang dikerja Tidak Sudah Sila Oke Nomor berapa Nomor 3 Oke lanjut Sedikit lagi Sudah Oke Sekarang lanjut Bahasa Indonesia Amatilah gambar-gambar berikut Tulis Kalimat Ungkapan Permintaan Tolong Yang sesuai Dengan gambar Di bawah ini Oke Mungkin akan jelaskan dulu Gambarnya Boleh lihat Di kamera Ya Kalau teman-teman kan Di LK teman-teman Tidak berwarna ya Kalau di tempat ini Berwarna Tidak di laptop Nah ini Gambar yang pertama Dengarkan ya Dengarkan baik-baik Bu Hina tidak mengulang lagi Gambar yang pertama Adalah Ceritanya ada Banjir Ya Nih Banjir nih Ini Ini ya Begini ya Ini banjir, lalu hujan, hujan deras, terus kebanjiran, tuh lihat rumahnya kerendam air, ada orang sudah mulai mau mengungsi. Terus teman-teman di sekolah yang tidak terkena, meminta dana bantuan untuk teman-teman saudaranya yang terkena bencana banjir. Terus ada juga anak laki-laki yang dia meminta, sudah selesai nih, sudah terkumpul, si anak laki-laki ini memberikan kepada petugas atau pengurus untuk sampaikan bantuannya kepada teman-teman saudaranya yang terkena banjir. Jadi dikasih nih uang sumbangannya nih, nah berarti bagaimana caranya untuk meminta tolong nih, teman-teman yang disini nih, yang pakai kudung, hilangnya gimana ke teman yang cowoknya lagi duduk nih, kemintaan tolongnya seperti apa? Kan dia berarti mau meminta bantuan untuk korban bencana banjir. Sampai sini paham? Tau. Boleh ditulis di bawahnya ya. Ini disininya misalkan. Tau, Bu Ina nggak tahu, nulis aja Bu Ina biar tahu. Minta sumbang. Iya, Bu, aku juga nggak tahu, Bu. Bentar, Bu Ina tulis. Gimana Bu Ina? Apa kelihatan nggak? Kelihatan. Aduh, belum. Bu Ina mau lihat kamera Bu Ina dulu. Nih, contoh ini gambar. Lihat banget. Misalkan, ini ada tulisan meminta sumbangan ini gambar untuk meminta sumbangan. Bagaimana? Itu contohnya. Apa kelihatan, Pak? Tahu, Bu Ina masih nggak tahu. Oke. Bu Ina kasih contoh yang ini ya. Oke. Contohnya, berarti satu, Bu Ina kasih contoh. Ayo, koma, kita tolong saudara yang terkena banjir. Ini kan dia kena banjir kan? Nah, teman-teman yang di SD nih, teman-teman sekolah nih, anak-anak yang sekolah nih, minta sumbangan. Teman-teman yang terkena bencana. Bu Ina, chat ya. Udah, Bu. Tulis di chat. Lagi chatnya. Ayo. Oke, boleh lihat di chat. Bapak, bentar. Iya. Udah dari ulang lagi, Den. Kenapa? Udah dari ulang lagi, aku bilangnya, ayo tolong teman-teman bantu teman-teman banjir. Apa-apa, Lala? Itu sudah betul. Itu sudah betul. Ini bagi teman-teman yang belum. Sudah bisa, ini hanya contoh. Ya, ini hanya contoh. Kalau teman-teman yang lain sudah bisa, boleh pakai kata teman-teman. Ya. Bencana. Ayo kita tolong saudara kita yang terkena bencana. Apa tadi, Lala? Gimana, Lala? Ayo tolong teman-teman. Ayo tolong teman-teman yang terkena banjir. Bagus. Ayo tolong teman-teman yang terkena banjir. Itu betul. Karena ada kata tolongnya. Itu minta banjuan. Oke. Yang lain sudah paham? Boleh pakai kata bu sang toh bu Ina yang ini? Boleh. 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 Oke, sudah belum? Sudah. Belum, Bu Ina. Belum, sudah? Belum. Sudah, Bu. Iya. Ayo. Koma. Kita tolong saudara kita yang terkena bencana. Silahkan ditulis ya. Ditulis di sini nih. Yang ada biru-birunya nih. A-nya besar sampai sini berarti. Bu. Iya, Fatih. Kalau nggak muat boleh di bawahnya nggak, Bu? Boleh. Boleh. Kamu nggak muat ya. Iya, boleh. Iya, nggak muat, Bu. Iya. Kok? Kenapa? Cila, udah? Udah. Anggir. Ayo. Saya sudah, Bu. Belum. Ya, baik, Akilah. Saya sudah. Saya sudah. Saya sudah. Siapa lagi yang belum? Saya belum, Bu. Iya, boleh. Ayo, Fatih. Tadi kan. Al, sudah, Al? Sudah, Bu. Abis sudah, apalagi sedang menulis ya? Abis sedang menulis. Sudah, Bu. Iya. Ilmira, sudah, Ilmira. Oke. Ayo, gini boleh nggak, Bu? Udah, Bu. Mana? Mana? Coba liatin ke kamera. Ayo. Ada kata tolongnya, kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada kata tolongnya? Iya, betul. Bu Ina nggak kelihatan. Bu Ina, aku ayo kita tolong teman kita yang kena banjir. Betul. Betul. Ayo, ayo. Ayo, banjirnya boleh di samping terkena, nggak, tapi agak lewat dikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Latifah. Betul. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada yang lagi mau bertanya? Betul atau? Nggak kan, ya, Bu, ya? Yang mana? Coba, Ilmira. Nggak kelihatan, ya? Iya. Lala, mungkin nggak ada itu lagi. Nggak ada itu apa-apa. Jadi, Lala tulis di bawah sedikit. Iya, nggak apa-apa. Yang nggak muat, nggak apa-apa. Tulis di bawah. Nggak apa-apa. Oke? Oh, betul. Bu, yang penting ada kata tolongnya, Bu. Iya, betul. Yang penting ada kata tolong. Ya, tapi mau minta bantuan, ya? Tidak, Bu. Oke, Nanti. Kalau aku, ayo kita tolong teman-teman yang terkena bencana. Alam. Iya, betul. Betul sekali. Itu betul, Nak. Bu Ina lalu di belakangnya, Bu Ina. Satu-satu bicaranya. Bu Ina bingung. Bu Ina lalu, dulu ada banjir. Oh, iya, sama. Bu Ina juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ngebo. Siapa? Satu. Oke, sudah ya. Oh, iya, Latifah betul. Kanannya, Bu Ina. Oke, sekarang silakan di-mute lagi, tolong teman-teman. Bu Ina menggulasi gambar kedua. Oh, Fatih belum? Belum. Oh, belum. Oh, iya. Ayo, Bu Ina tungguin. Ayo, sayang. Yang kurang kata apa lagi? Tinggal apa kamu? Kalimatnya tinggal apa? Sudah, Bu, sudah selesai ditulis. Sudah selesai ditulisnya. Sekarang gambar nomor dua, ya. Iya, Bu. Ya, gambar nomor dua boleh lihat di kamera. Ini ada yang lagi terjatuh, terpleset karena kulit pisang. Karena kulit pisang, Bu. Ya, berarti dia bagaimana? Yang mau minta tolong itu yang si, yang jatuh ini. Bu Ina. Bu Ina. Bu Ina. Iya, Lala kenapa? Bilangnya, tolong aku ke Selew, tolong bantu Bindong. Tolong bantu aku. Bisa, boleh. Ibu. Atau yang baju merah juga bisa. Ayo kita tolong. Bisa, Pak. Terserah mau yang baju itu atau yang itu. Betul, terserah. Terserah mau yang baju merah atau yang baju biru. Kalau baju merah berarti? Ayo kita tolong teman kita yang sedang jatuh. Betul. Kalau yang biru gimana? Kamu jatuh. Terus minta tolong sama temannya gimana? Tolong aku habis ke Selew kulit pisang. Tolong bantu aku berdiri, Bisa. Tolong bantu aku ya. Ibu, Pak. Ibu, boleh enggak, Bu? Ibu. Coba Latifah sebutin kata-katanya. Bu Ina enggak terlalu jelas. Bu Ina. Kita tolong teman yang jatuh. Saya berasanya gini, Bu. Oke, pelan-pelan. Oke, teman-teman. Oke, sebentar. Bu Ina dengarkan Fatih dulu. Nanti gantian. Oke, Fatih gimana? Ayo kita tolong teman yang jatuh. Betul. Latifah tadi coba dibaca aja. Tolong aku dong. Aku terpeleset. Dongnya dihapus. Dongnya dihapus. Itu bukan bahasa Indonesia yang baik. Dongnya dihapus. Oke. Akilah. Hari-hari. Saya tolong bangunkan aku. Boleh. Siapa lagi? Sebut nama. Nadira sudah? Sudah, Bu. Sudah, Fatih? Sudah tadi tadi. Sudah, Bu. Hah? Kenapa, Fatih? Saya sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Nadira sudah belum, Nadira? Sudah, Bu Ina tahu kata-katanya, Nadira? Tahu, Bu. Apa? Tolong. Bu Ina. Bu Ina. Bu Ina. Oke, tolong bang. Sebenar. Sebentar. Bu Ina lagi mendengarkan Nadira. Tunggu. Bergantian bicaranya. Ya, Nadira. Coba diulang langsung. Bu Ina. Aku takut. Tunggu. Lagi ini, Bu. Sebentar. Tunggu. Bu Ina sedang tanya Nadira. Bergantian. Oke, nanti Bu Ina panggil. Ya, Nadira. Coba, Bu Ina mau dengar? Tolong bantu aku berdiri. Boleh. Oke, tadi siapa? Lala, sudah? Ya. Oke. Tifa, tadi sudah dihapus kata dong-nya? Terubahannya, Bu. Ibu. Iya. Bu, Ilmira. Oke, Ilmira. Coba dibuka kameranya. Kameranya dibuka. Aku tidak lihat. Kata-katanya apa? Ilmira, kata-katanya apa, Nak? Ya, Bu. Sebentar. Lala. Kata-katanya itu, Bu. Apa? Kata-katanya. Coba bacain. Tolong bantu aku berdiri. Boleh. Sama ya tadi kayak Nadira. Oke, apa lagi? Kayak Anu. Ayo, Bisa. Tolong anak itu. Oke. Hayu, Hayu. Di-mute-nya dibuka, sayangku. Hayu, mute-nya. Dilihatin gimana? Tolong bantu aku berdiri juga kayak Ilmira. Iya, nggak apa-apa. Abis itu yang buku itu tolong, Kak, bacain buku. Ya, sebentar. Itu belum, sayangku. Hayu. Bu Hina belum bahas yang itu. Oke? Nanti. Sudah lanjut. Oke, Bu Hina bahas gambar lagi. Oke, yang ini anak-anaknya lagi membantu adiknya membaca buku. Boleh, silakan. Sudah tahu. Terus, yang ini yang terakhir. Ya, gambar terakhir. Sedang. Apa? Gotong Royong. Tentang Gotong Royong, berarti bagaimana? Apa yang mana? Apa yang mana? Kerja Bakti. Kalau kerja Bakti bagaimana? Dia lagi ngebersihin selokan. Ngebersihkan selokan bersama-sama. Berarti bagaimana? Katanya. Ya, Bu Hina kirimnya. Bu Hina gimana? Bu Hina nggak tahu kirimnya dari chat, dong. Oh, di chat. Oke. Apa yang nomor tiga sama empat kirimnya di chat aja, Bu? Oke. Oke, yang nomor empat, ya. Nomor empat itu kakaknya sedang membacakan buku ke adiknya. Berarti bagaimana? Yang ketiga tuh bukan empat, tiga. Iya, maaf. Aduh, ketiga ya. Aduh, Bu Hina nggak lihat. Bu Hina, kalau ini nomor tiga, kalau membacakan buku ini. Aku tidak ada empatnya, Bu. Oke, sebentar. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Tahan dulu. Bu Hina lagi menulis untuk gambar nomor empat. Kerja, Mbak, apa, ini tentang kerja bakli. Ibu, saya sudah selesai. Ya, gila. Tunggu sebentar ya, teman-teman yang lain juga. Saya membersihkan selongkong bersama-sama. Bu Hina. Tolong bersama-sama. Bu Hina. Iya, Lala, sebentar, Mbak. Lala, yang nomor ini, tolong bacakan buku ini pakai ya atau nggak usah itu pakai? Oke, ya, boleh. Ya, nomor empat itu membersihkan selongkong bersama-sama. Oh, yang nomor tiga. Latifah, nomor tiga. Nomor tiga apa, Latifah? Bu Hina, yang nomor tiga nggak ada itunya, tolongnya. Ya, teman-teman, tambahkan sendiri. Itu kan hanya gambarnya menceritakan apa. Bu Hina, kasih tahu klunya aja. Teman-teman yang menceritakan, tambahkan sendiri. Gimana tuh? Minta tolongnya gimana? Ya, sudah, Bu. Para udah, ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ayo. Siapa yang masih bingung? Kayak, Bu. Oke, bergantian. Nadira, Nadira dulu. Bantu Nadira dulu. Yang lain, tolong diam dulu sebentar ya, bergantian. Oke, gimana, Nadira? Nomor berapa? Nomor tiga, Bu. Oke, nomor tiga itu tadi Z di chat. Kakaknya sudah membacakan buku ke adiknya. Berarti adiknya itu gimana? Minta tolongnya sama kakak. Itu, om, 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 om. Iya, Bu, Bu, Ia, Ia, Ia. Iya. Maaf, teman-teman yang lain bergantian. Nadira sedang berbicara. Dengarkan dulu. Oke, betul, Nadira. Silahkan ditulis. Nomor empat? Nomor empat dulu. Coba lihat nomor empat. Ngertikan selokan bersama-sama. Berarti bagaimana? Tolong bangku, bang. Itu ya nomor empat, Nadira. Mau nomor tiga dulu dikerjakan? Boleh. Nomor tiga dulu tadi yang baca buku. Silahkan kerjakan dulu nomor tiga. Oke. Fatih? Sudah? Nomor berapa yang bingung? Nomor. Nomor belum. Kayak lagi mikir. Lagi mikir. Oke. Kalau bingung, ada kesulitan, boleh tanya berapa? Maaf, ini siapa yang chat? Teman-teman yang sedang melihat chat bu Ina. Nanti kebumpuk loh. Ina. Kalau punya aku tuh, apa tuh? Ya tolong bantu bersihkan. Betul. Betul, Hayu. Betul. Ibu. Iya, kenapa ya, Myra? Kayaknya ada yang coret-coret, Ibu. Mana yang coret-coret? Itu ya, Ibu. Mana? Tolong ya, tolong-tolong. Tidak ada yang chat. Buruk. Iya, Fatih. Saya nggak tahu yang nomor empat. Oke, nomor empat. Nomor empat itu sedang membersihkan selokan bersama-sama. Berarti, ayo. Bu, ayo kita. Bu, kalau saya, Ma, tolong bantu bersihkan selokan. Tolong bantu bersihkan selokan. Betul. Tolong bantu bersihkan selokan bersama-sama. Tambahin bersama-samanya. Bisa, seperti itu. Ayo, kita bantu bersihkan selokan bersama-sama. Bisa. Kan, meminta bantuan dengan secara sopan. Biasanya pakai kata tolong. Tapi kalau nggak pakai kata tolong, dengan cara yang sopan juga baik. Ayo, kita bantu. Ayo, kita tolong. Ayo, teman-teman yang membersihkan selokan. Bisa. Tidak lagi yang masih bingung? Aku udah ngerti, Bu. Udah paham. Cila, sederah belum? Cila. Tidak. Keanu, sudah Keanu. Karena aku tungguin dari Hama selanjutnya ya. Soalnya nggak ngerti. Apa, Bu? Yang mana? Yang mana yang nggak ngerti? Bu, benar-benar, aku bilang selesai, Bu. Nggak usah. Berarti nggak usah. Keanu. Ini. Gimana, Hayu? Selamat yang ke-11. Aku. Maaf. Yang lain, tolong suaranya ya. Di-mute. Bu, ini tidak dengar suara Hayu. Gimana, Yu? Oke, Hayu. Gimana, Yu? Coba ulangi, Hayu. Yang halaman 11 nanti aja tunggu teman-teman. Ya, nanti Bu Ina jelaskan ya. Oke. Sudah semua? Oke, Anu sudah ya? Oh, saya sudah, Bu. Oke. Abis, abis. Sudah. Masih ada nggak? Oke, apa sih itu? Tadi, Pak. Bacain aja, Bu Ina nggak kelihatan. Sudah jelas. Tolong membersihkan selokan itu bersama-sama, Bu. Tolong bersihkan. Memnya dihilangin. Tolong bersihkan selokan bersama-sama. Tolong bersihkan selokan itu bersama-sama. Memnya hilang, dihapus. Bersihkan aja. Emang kenapa, Bu? Kalau pakai membersihkan nanti artinya sedikit berbeda. Kalau mem, itu kan imbuhan. Kata yang ditambahkan. Nanti teman-teman juga belajar ya. Tapi nanti kalau kata-kata ini... Sudah, Bu. Oke. Nomor kita sudah, Bu. Oke, Nadira. Oke. Bisa Bu Ina lanjut yang lain? Tolong tidak ada yang... Tolong tidak ada yang chat-chat ini. Siapa lagi nih yang ngirim gambar-gambar nih? Mana aku yang mencet. Apa sih? Mira mungkin kepencet ya? Atau bagaimana ini? Ya, oke. Bu Ina lanjut ya. Halaman sebelah sebelumnya. Di bawah itu ada yang puisi yang sudah kita... Senin kemarin kita baca ya. Kunang-kunang. Karya Arte Mahmud. Kalau pakai... Kalau baca puisi, kita kemarin kan bacanya baca biasa ya. Bukan baca puisi. Jadi bacanya tidak pakai irama. Kalau puisi itu bacanya pakai irama. Kunang-kunang. Hendak kemana? Gelap-gelip. Indah sekali. Gemerlap. Bersinar. Seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang. Terbang ke sini. Ketempatku singgah dahulu. Kemari-kemari. Hingga pelah di telapak tanganku. Kalau puisi bacanya agak berirama. Dan dia agak tergeda-geda. Tidak baca langsung gitu aja. Kalau kemarin kan teman-teman kunang-kunang. Hendak kemana? Itu kan. Bacanya biasa aja. Karena memang kemarin kita hanya baca wacana. Bukan baca puisi. Oke. Lanjut. Halaman sebelas itu untuk membedakan antara wacana dengan puisi saja. Oh, kapan udakannya, Bu? Halaman sebelas. Ada yang nge-chat, Bu. Ada yang nge-chat, Bu. Ada yang nge-chat. Ya, Ombo. Siapa ya? Iya, Ombo. Masih nge-tombo maksudnya gak nge-tombo. Tolong ya. Lagi-lagi ada yang nge-chat tidak sesuai dengan belajarnya kita. Bu Ina kurangin nilainya. Bu Ina lalang mantuk. Oke, lanjut. Teman-teman di halaman sebelas. Bu Ina kasih isilah arti makna di bawah ini. Pertama hingga. Coba lihat di kamera. Ada kata-kata hingga. Hinggaplah di telapak tanganku. Berarti si kubuk-kubunya suruh ngapain di tangan. Hinggaplah. Lihat, Bu Ina. Hinggaplah. Hinggaplah. Berarti apa tuh? Artinya. Hinggaplah itu apa artinya? Singgah. Singgah. Selain singgah, singgah ada lagi. Singgah. Ini kubuk-kubu lagi terbang. Ini kubuk-kubu lagi terbang. Disuruh di telapak tanganku. Hinggaplah. Berarti apa? Artinya datanglah, Bu. Siapa? Gimana? Artinya apa, Latifah? Datanglah, Bu. Betul. Datanglah. Betul, Latifah. Ya. Artinya tadi apa? Kalau hingga. Datang. Ya. Kubuk-kubu lagi terbang, nih. Terbang. Terus suruh ke tanganku. Di telapak tanganku. Hinggaplah. Berarti? Datang. Berarti artinya hingga. Datang. Tulisnya pakai datanglah atau nggak usah pakai lahnya? Nggak usah pakai lah. Karena yang diambil kata hinggaplah. Bukan hinggaplah. Boleh ditulis? Datang. Artinya hinggaplah itu datang. Bo, kok aku kosong, Bu, kertasnya, Bu. Kamu nggak mau, Mas. Kosong. Kosong. Iya, ditulis, sayang. Mana pensil? Makanya, Bu, layar itu, Bu. Kok kosong? Oke, anu ininya kosong? Iya. Oh, di... LK-nya. Yang di... Coba dibalik lagi, ada nggak? Nggak, iya. Pak, ya, anu di balik lagi mungkin di sebelahnya. Oke, Bu Inah. Tunggu, siap ya. Tunggu, ibu datang. Mau deh yang nomor dua, Bu. Belum, belum, belum. Sudah? Kita lanjut nomor dua. Tendak. Mana pensil? Tendak. Ya, hendak-hendak. Mau hendak makan, Bu. Hendak. Di sini ada kata-kata hendaknya. Kunang-kunang hendak kemana? Dia lagi tanya nih sama kunang-kunang. Kunang-kenak, eh, kunang-kunang, hendak kemana? Berarti hendak itu apa? Hendak kemana? Kunang-kunang mau kemana, Bu. Kau kemana, betul. Berarti hendak itu apa? Mau kemana. Mau. Ampun, apa enggak ada surah. Kenapa nanya ada kata-kata? Kenapa nanya ada kata-kata? Kenapa nanya ada kata-kata? Aku mau, Bu, Ina. Yang perlu di situ bareng. Enggak. Mau doang, Bu, Ina. Mau. Mau. Enggak, mau kan? Bukan ditulusnya hendak kemana, tapi hendaknya aja. Jadinya terusnya mau aja. Sampai terima, kan? Oke, lanjut. Nomor tiga. Bersinar. Lihat katanya di sini. Bersinar. Betul. Bersinar. Ingat kalau bersinar itu bagaimana? Bersinar itu. Bersinar itu. Bintang ya? Betul, betul. Bersahaya. Bersahaya, Silahkan ditulis. Bersahaya, Bu, Ina. Iya, dong. Ini berjalan. Di sini. Betul. Bicet ya? Ayo. Udah, silahkan mana? Oke? Sudah. Udah. Artinya, ya ditulis, udah? Udah. Udah. Bintang. Bintang. Ya, bintang. Seperti bintang di malam hari. Bintang itu benda apa? Dia adanya di bintang. Benda langit. Silahkan ditulis. Ingat, bintang itu adanya di mana? Langit. Iya, berarti dia benda. Bintang kan benda, kan? Cuman kita tidak bisa memegang. Karena jauh banget. Bintang. Bintang langit. Langit. Benda. Langit. Oke. Saya sudah ditulis, Bu. Oke, langit ya. Lihat, katanya di sini. Kunang-kunang terbang ke sini. Terbang. Berarti dia gimana? Kalau terbang. Melayang. Melayang, betul. Silahkan ditulis. Apa, Bu Ina? Melayang. Tadi kan ada yang jawab melayang. Betul. Terbang, ingat. Kalau terbang itu bagaimana? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Kita lanjut ke PKN ya. Udah, Bu. Ina. PPKN. Ya. PPKN. Bu Ina. Ya. Udah, PPKN itu mau mencabah, Bu. Ya. Panjang ingat itu, Bu. Oke, kenapa, Akilah? Kenapa? Ingat. Ingat. Datang. Tadi kan nih, kuku-kuku lagi terbang. Ingat. Oke, gimana? Siapa? Siapa? Jangan. Berarti, suruh. Kuku lagi terbang. Ingat. Ini. Apa? Akilah? Suaranya putus-putus, Bu. Oke. Hingga. Boleh. Lihat di. Itunya. Mana, Bu. Di puisinya. Kan hingga telah ke telapak tanganku. Nih. Ini kuku-kuku lagi terbang. Suruh ke telapak tangan. Berarti gimana? Ingat artinya apa? Kuku-kuku terbang. Suruh ke telapak tangan. Berarti suruh ngapain? Datang. Ini tangan. Setelah ke telapak tangan. Boleh lihat di chat? Ini ke telapak tangan, nih. Nah, Akilah. Ada kuku-kuku lagi terbang. Setelah ke telapak tangan. Sudah paham, Akilah? Sudah paham belum? Sudah. Iya. Sudah. 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 Kenapa, Elmira? Kenapa, Elmira? Ayo, segera. Ini mau dipakai zoomnya sama kakak kelas, ya. Kalau yang masih belum, kan? Bagi nanti lihat di chat. Iya. Sudah, Bu. Sudah. Iya, Hayu. kenapa yuk ya kenapa yuk oke iya lanjut dulu ya PPKN ya oke oke ya hayuk apa ilmira ya ini sebentar lagi sayang ayo ayo ya siapa sih yang magi ibu Inang gak tau itu ayo dimut ya bu iya hayo dimut kenapa bukan aku oh bukan hayu siapa tuh yang manggil-manggil ibu Inang dari tadi kita bukan gak sih bu kenapa kita bukan yang mana yang belum dikerjain yang mana yang belum dikerjain yaudah nanti dulu nanti nanti dulu ini jelasin dulu PPKN ya nanti kalau ini pertanyaan nanti dulu oke PPKN bukan sikap yang sesuai dengan silap pertama silap pertama kan keturunan yang maha ada kalau itu tentang keagamaan bagaimana caranya kita ketika memakan kalau yang beragama Islam berdoa sebelum makan beribadah bersama menghormati orang yang sedang beribadah intinya kalau yang silap pertama tentang ibadah ya tentang kita menghormati orang yang berbeda ibadahnya sama kita terus sikap sila kedua itu gimana sila kedua itu apa Latifah sila kedua apa Latifah halo Pak aduan bagi seluruh rakyat yang dimahas apa jawabannya apa manusiaan manusiaan yang lebih dan terhadap Bu Ina balik ya Pak Bu Ina kalau tebang melayang iya melayang kamu masih itu masih yang bahasa Indonesia iya melayang iya Bu oke lanjut ya Bu iya Fatih 12 dikerjain dah Bu iya dikerjain sebentar dulu oke ya yang juga berperilaku sopan terhadap orang lain membantu korban bencana alam memberi sedekah itu termasuk sikapnya ya yang sila ketiga Indonesia kesatuan Indonesia itu berarti gimana kalau temannya ada yang berbeda agama beda kulit beda bahasa beda daerah itu tidak boleh membeda-bedakan tidak berpekar paling kerjasama paling berbagi ya terus yang keempat ingat keempat itu rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasanaan dalam perusyaratan perwakilan nah keempat itu gimana lambangnya ingat lambangnya Bu ini emang kalau sila keempat ingat banteng kepala banteng suka apa suka berkumpul bermusyawarah Nadira sayang kakinya yang baik Nadira Nadira sayang kakinya yang baik terima kasih terus tidak mengambil keputusan sendiri saat berpergian bersama misalkan mau bareng-bareng mau pergi tapi dia pengennya ke satu tempat nah padahal temannya yang lain gak mau ke tempat itu nah gak boleh ekblis ya lanjut sila kelima hormat kepada anggota keluarga adil kepada semua teman paling menunggu nah nomor 12 eh halangan 12 perhatikan gambar perhatikan gambar Bu Latifa pusing Bu siapa? Latifa pusing Latifa pusing ya tak dulu sebentar gambar-gambar tersebut pencerminan sila pancasila ayo kita tentukan perbuatan sila pancasila yang berapa oke ini yang nomor 1 ya dilihat gambarnya di kamera nih kalau gambarnya lebih jelas ya kamera nomor 1 eh kamera nomor 1 itu itu ada keluarga yang mau beribadah ke gereja berarti itu sila keberapa ya beribadah loh ini disini sila ke 1 Bu Ina ya sila sila kan tulis pakai angka aja ya sila ke 1 Bu Ina lanjut ya Bu Ina mau jelasin gambarnya dulu ya nanti yang miskin Bu Ina kalau yang 2 miskin ya ngasih sumbangan ke fakir miskin ya lanjut yang ketiga ya lagi pilih ketua kelas bermusyawara untuk memilih ketua kelas yang ketiga sila keberapa ya yang sudah tahu tidak usah dijawab langsung ditulis aja tidak usah dijawab nggak usah diomongin maksudnya silahkan langsung tulis ya lanjut gambar nomor 4 ya gambar nomor 4 ini ada yang pakai kerudung ada yang tidak pakai kerudung tapi dia terus ada yang laki-laki juga tapi mereka tetap main bersama nih ya tidak membeda-bedakan walaupun yang satu yang pakai kerudung ini beragama Islam yang ini bukan beragama Islam tapi mereka tetap bermain tidak membeda-bedakan oke sampai sini paham paham oke nomor 5 dia mau pergi keluar dia hormat salin dulu sama ibunya pas mau keluar nah kira-kira itu sila keberapa ya boleh lihat bakarnya itu ada tulisannya ya nah yang yang gak tau gimana Bu Ina kan ada disini sayang ada disini nih yang tadi Bu Ina baca tuh KPKN teman-teman tinggal ini aja ini kalau yang 4 nomor 4 dia tidak membeda-bedakan dia tidak membeda-bedakan dia tidak membedakan agama nah itu ada di mana di halaman sebelum itu kan ada halaman sebelas ada keterangannya itu termasuk pilih keberapa ini hanya menjelaskan pilih satu tidak bisa dijawab ya silahkan lihat saja di halaman sebelas itu pilih keberapa tuh yang gambarnya sesuai dengan yang ada di halaman sebelas itu oke lanjut ya iya nomor 6 itu lagi membantu korban bencana alam nah coba lihat di halaman sebelas korban bencana alam membantu itu ada di pilih keberapa keputusan disini paham 6 ya nomor 7 lagi keberapa Ina kalian 7 lagi kerja bakti gotong royong ya saling membantu saling bekerja sama wui ina saya gak tau nomor 7 saling bekerja sama coba lihat yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga nomor nomor 4 saling berbagi antara sesama maksudnya apa sila keberapa sih ketiga berbagi antara sama ya dia mau berbagi sama siapa aja sama siapa aja dia mau berbagi apa yang 12 yang 12 dikerjain kan iya ini lagi Bu Ina jelasin gambarnya itu gambar apa nah gambar yang Bu Ina jelasin boleh ditulis di bawahnya nanti teman-teman cari itu sila keberapa ya cari di nomor halaman 11 contoh nomor 8 nomor 8 nomor 8 itu ibadah artinya apa kenapa ibadah ibadah itu melakukan Bu Ina makan bersama keluarga itu juga ya seperti sholat bersama sama keluarga Bu Ina sebentar dulu ya gantian tadi ada yang nanya ibadah itu apa ibadah itu melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu ibadah ya contoh nih nomor 8 itu lagi sholat bersama-sama atau bisa disebut juga ibadah bersama-sama nah kira-kira kalau ibadahnya bersama-sama itu masuk ke sila berapa coba dilihat di halaman 11 beribadah bersama masuk dalam sila keberapa di halaman 11 9 hanya 9 Bu ya Pati nomor 7 itu gambar apa Bu nomor 7 itu gambar ini apa bersaling bekerjasama membersihkan halaman saling bekerjasama gotoyang ya lanjut gotoyang gotoyang oke nomor 9 lagi pemilihan ketua RT pemilihan ketua RT dia bermusyawarah bermusyawarah kalau bermusyawarah sila keberapa coba lihat di halaman 11 bermusyawarah sila keberapa keempat keempat Bu Ina keempat Bu Ina yaudah nomor berapa tadi Bu Ina nomor 9 makanya di gambarnya boleh ditulis di bawahnya tuh sekarang nomor 10 ya di adik menolong si kakaknya dia saling menolong 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 yang keberapa lihat di halaman 11 kita kerjasama enggak Pak Bu Ina nomor berapa nama Bu Ina nomor 3 itu nomor apa Bu oke nomor 3 lagi pemilihan ketua kelas bermusyawarah pemilihan ketua kelas oke oke Bu Ina ulang lagi ya semuanya dengarkan dari nomor 1 dari nomor 1 boleh ditulis oke dengarkan dulu oke Bu Ina bu Ina bahas lagi gambarnya ya boleh ditulis kalau lupa nomor 1 ada keluarga yang sedang mau beribadah ke gereja nomor 2 nomor 2 halaman 3 sudah oke sebentar ya nomor 3 memberikan uang kepada fakir miskin yang ketiga nomor 3 sedang bermusyawarah untuk memilih ketua kelas yang kelas dia bermain dengan siapapun dengan siapa aja walaupun beda agama beda kulit beda bahasa tapi tetap mau bermain beda-beda nomor 5 hormat kepada orang tua ya nomor 6 untuk korban bencana alam nomor 7 ini apa ketemu buruk kekerjasama nomor 8 beribadah bersama atau sholat bersama nomor 9 nomor 9 ibu musyawarah untuk memilih ketua RT nomor 10 saling menolong oke oke ada yang mau bertanya ya saya bu ilmira silahkan nomor 9 kurang ngerti bu nomor 9 itu tadi kan nomor 9 itu sedang memilih ketua RT dia bermusyawarah ya bermusyawarah memilih ketua RT bermusyawarah itu berarti masuk ke silah berapa oke ada lagi yang mau bertanya yang mau bertanya gambarnya udah semua aku siapa awliya oke awliya nomor berapa gambar nomor berapa yang bahasa indonesia oh kamu masih yang bahasa indonesia nomor 2 sama nomor 2 belum dikerjain nomor berapa yang halaman berapa yang halaman berapa oh halaman 11 halaman nomor 1 nomor 2 tinggap tinggap itu lihat di puisi tinggap lah di telapak tanganku ya berarti apa kayak lagi si kupu-kupu itu tiba-tiba datang di tangan disuruh disuruh ke tangan ke telapak baliknya langsung atau boleh lihat di chat sayang di chatnya Bu Hina sudah Bu Hina scroll ke atas tadi sudah Bu Hina tulis boleh lihat di chat tinggap tangan tinggap tangan yang ini ya benda sudah Bu Hina tulis semua Alia di chat lanjut dulu sebentar nah yang terakhir pasangkanlah gambar dengan keterangan yang sesuai ya sudah paham ya gambarnya ini yang pertama ada gambar yang tadi menolong disana alam terus memberikan yang kedua gambar apa tuh kasih kepada makhluk miskin yang ketiga salim saat mau berangkat ke sekolah sama orang puannya yang keempat itu ada apa ayo donor darah silahkan dikasih garis mana tuh yang sesuai oke paham ibu itu saya sudah oke Aulia bagaimana Aulia Bu Hina gak ada gambar ah gak ada gambar disini saya sudah Bu Hina udah selesai oke terima kasih saya sudah selesai Bu Ilmira yang mana yang belum yang saliman itu loh Bu selesai kan salaman salaman 12 kamu nomor berapa gambar nomor berapa yang masih bingung nomor 5 itu lagi hormat sama orang tua dia mau pergi salim sama orang tua berapa itu siapa yang masih bingung saya sudah Bu oke Al siapa lagi saya sudah Bu oke Ilmira nomor nomor udah siapa lagi yang mau bertanya masih bingung baik sudah ngerti Bu baik yang sudah paham Aulia sudah sampai mana Aulia Aulia sudah belum oke yang lain sudah semua ya sudah mengerjakan semua selesai hari ini ya iya 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 bu realnya abit kurang bagus nanti siapa dong Bu Mujahid iya siapa tadi siapa yang mau siapa Ilmira iya Bu katifa iya Bu kenapa tadi saya sudah kerjakan tapi saya masih bingung Bu yang mana yang nomor tiga Bu nomor tiga itu halaman berapa oke nomor tiga itu dia lagi bermusyawara memilih kedua kelas bermusyawara itu silahkan berapa seperti kayak nanti itu gitu gitu saya kayak gini Bu coba lihat ibu aku double double Bu gak boleh double harus satu-satu yaudah betul itu betul Latifa yaudah betul iya ada yang nomornya silahnya ada dua misalkan silah ketiga terus ada silah ketiga lagi itu betul pokoknya teman-teman yang penting paham itu gambar apa masuk silah keberapa kalau silahnya ada dua ada tiga silah kedua ada dua silah ketiga ada dua ya betul oke sudah paham semua ya sudah selesai semua ya mengerjakannya ya sudah oke karena tadi yang mimpin doa itu abis dan abis sepertinya keluar karena mungkin sinyal ya boleh al buina perangannya mujahid al pimpin doa yang lain boleh di mute biar doanya terbenar jadi semuanya hafal ayo sama buina dibantu boleh yang lain di mute dulu sikap berdoa sikap berdoa yang diangkat kepalanya ditundukkan kepalanya dipejamkan baca doa setelah pelajar selamat menikmati terima kasih teman-teman yang sudah hadir sehat-sehat terus ya di rumah hari ini kita ketemu lagi di zoom ya oke terima kasih selamat selamat menikmati